Intro Guna mencegah penyebaran virus corona, saat gas covid-19 terus gencar melakukan razia di sejumlah sudut kota Muara Tewe. Guna mencegah penyebaran virus corona, saat gas covid-19 terus gencar menggelar razia di sejumlah sudut kota Muara Tewe. Meski setiap hari dilaksanakan operasi justisi covid-19, namun masih banyak warga yang terjaring kedapatan melanggar peraturan Bupati Barito Utara yang telah ditetapkan dan diberlakukan beberapa hari lalu. Dalam operasi justisi yang digelar saat gas covid-19 di Bundaran Durian, kota Muara Tewe, dipimpin oleh Ibtu Rahmadi, menemukan sejumlah warga yang masih enggan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan tidak memakai masker, ngeyel, saat ditertibkan sampai cekcok mulut dengan petugas. Ibtu Rahmadi selaku petugas sangat menyayangkan terhadap warga yang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Rahmadi menghimbau kepada warga Barito Utara supaya menaati peraturan Bupati. Hal itu semata-mata guna mencegah penyebaran virus yang mematikan tersebut. Jadi kita memberikan pelajaran kepada masyarakat agar masyarakat taat dan patuh, yaitu kita menerapkan peraturan Bupati yaitu nomor 39 tahun 2020. Ya kita ada beberapa tim di sini, jadi kita gabungan dari TNI juga, dari Satpol TV, kemudian ada juga dari komunitas masyarakat juga yang ikut berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi hampir tiap hari kita bagi, pagi, kemudian siang dan malam kegiatan kita. Diinformasikan juga setiap hari, Satgas COVID-19 Barito Utara akan terus menggelar razia di sejumlah titik di sudut kota Muara Tewe. Diminta supaya warga selalu memakai masker setiap beraktifitas keluar rumah. Dari Barito Utara, Fatur Rahman Barito News melaporkan.